Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua selamat datang kembali di channel ini kali ini kita akan membahas ulang tentang safety trigger atau safety trigger jawara TR karena video terdahulu ada banyak kekurangan jadi kita akan menutupi kekurangan itu bukan menyempurnakannya karena manusia tidak ada yang sempurna Oke kita akan bahas ulang cara memodifikasi atau mengkustom trigger set jawara TGF langsung saja ke videonya Oke pertama-tama yang kita butuhkan adalah safety trigger baik yang bentuknya seperti ini heksagonal ataupun yang bentuk kopal sama saja terserah tergantung selera mau ya seperti apa dan tergantung adanya di toko karena dulu saya kebetulan adanya yang heksagonal seperti ini jadi saya pakai yang heksagonal saja kemudian setelah safety trigger nya ada didapat baru kita ukurkan ke popor sini ini memang memang untuk bagian depan sudah pas seperti ini dan Oya untuk informasi bisa saja untuk bagian lubang-lubang ini lubang-lubang baut saya tidak merubah sedikitpun ini lubang-lubang baut sudah pas sudah sama dengan lubang baut yang safety trigger bawaannya yang kaleng itu ketika sudah di setel seperti ini kita lihat di bagian ini nah jika yang masih baru sebelum dimodifikasi ini ada lubang mengangak disini menandakan ada pengganjalan di bagian sini karena disini memang tidak terlalu dalam penyewakan di pabriknya jadi kita harus coak ulang di bagian belakang sini di belakang sini di coak sampai ininya terkenam seperti ini rata masuk seperti ini nah ini ratakan lubang disini sudah tidak ada setelah selesai di bagian ini kita lanjut ke bagian trigger ketika kita membeli trigger ke toko langsung itu lebih enak ketimbang kita beli di online dengan harap-harap cuma cukup gaya atau gimana gaya karena jika kita beli ke toko langsung langsung kita bisa membawa bok picu ke tokonya kita bisa tes ini trigger pas atau enggak dengan bok picunya kemudian pasti atau enggak dengan pen ininya penahan ini nah seperti ini ini trigger yang saya beli saya anggap reject gagal-gagal dalam pembelian Oh ya untuk trigger itu ada beberapa macam harga ya emang memang dari segi model itu banyak jenisnya dan ini yang saya bahas yang modal standar bukan yang match ya moda standar pun ada yang standar ke match-matchan atau sat standar namun disini dimodifikasi disini dipotong ditambahin baut disini biar rata di sini biar kelihatan seperti match ada yang standar seperti ini saja terus ada juga yang dibolong-bolongin seperti bawaannya ada yang sub-ticker dan banyak lagi lah pokoknya terus ada juga yang banyak di area-area aluminium seperti ini ada yang plastik ada yang kuningan dan lain-lainnya namun yang kita bahas bukan bagian dari bahan-bahannya namun dari pertama dari kelurusan trigger ini ini trigger ini contoh trigger bengkok ya ini trigger bengkok tidak bisa dipakai di senapan di bagian sini dia bengkok jadi kita harus pilih yang lurus di bagian sini kemudian ininya juga ketebalan ini tidak akan mungkin masuk di safety trigger ini di bagian pengaman ini ini pengamannya di sini lubang pengaman dan ketika kita tutup seperti ini maka tidak akan bisa menebak dan kita buka seperti ini kita bisa menebakkan cowokan ini ini tidak masuk ke cowokan ini malah mengganjal karena ininya tebal dari seperti ini cukup besar nah ketika sudah semua ada semua dipunya sudah lengkap ketika ininya sudah diboboh udah selesai seperti inilah misalkan contohnya ya kita pasang dulu oke nah ada lagi ukuran disini setting pasti di pemasangan trigger ke safety trigger kita lihat dulu misalkan ini sudah sudah menempel di senapan ya udah dipasang udah pas udah bisa nembak nantinya akan eh ada mengganjal disini ini ke atas ini ujungnya ini bisa ditipiskan lagi dibikin runcing seperti ini karena ini dipendekin dari ukuran normalnya normalnya dia panjang tuh lebih segitu oh ada lebihnya kan nah masih ada lebihnya sedikit tuh kelihatan pendekin agar tidak mengajak kesini kemudian nanti disini ada dua settingan settingan dari baut sini dan settingan dari sini untuk ketinggian dan jikapun settingan ketinggian sudah disetting namun belum bisa dipakai nembak karena tidak dapat menyentuh plat ini platelnya maka platelnya diganjal seperti ini ini bisa mengajakkan dengan bekas kartu perdana yang jelas saja bisa satu lapis dua lapis tiga lapis tergantung kebutuhan dan tergantung settingan juga nantinya jadi ketika sudah dipasang ke senapan mohon maaf nih senapan sedang diberantakin karena ada penggantian sil di bagian tabung jadi tidak bisa dipasang ininya pokoknya intinya nanti setelah ini terpasang ke sini kemudian ini sudah terpasang ke senapan lah misalkan ya nantikan bisa dicoba ditembakkan dulu apakah bisa nembak atau enggak nah jika nggak bisa nembak berarti memang kurang menyentuh silahkan bisa dicoba di setting dulu dari atas dari sini jika di setting dari sini masih juga belum bisa nembak berarti disini harus ditambahin dengan dilapisin dengan saya menggunakan bekas perdana cukup satu lapis saja bisa menggunakan bahan lainnya pokoknya dilapis supaya atasnya lebih tebal nah nanti setelah semuanya selesai pastikan juga ketinggian trigger terhadap eh eh tombol picu ininya tombol pengaman di sini ini harus pas karena kita pegantian bukan hanya sekedar eh gaya-gayaan tapi walaupun diganti keamanan tetap nomor 1 karena ini senapan bukan senapan mainan emang senapan senapan gitu berbahaya jadi tetap setiap trigger harus bisa diaktifkan jangan enggak jadi harus di setting sedikit mungkin dari bagian seperti tadi yang saya sudah jelaskan semua di setting sampai semuanya pas seperti yang bawaannya oke jika ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan di komentar dan kita diskusikan eh semoga video kali ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buah ini Terima kasih.